Pendekar baju putih jilid tujuh. Ketika Hui Ing menoleh ternyata Chin Po juga sudah mendesak lawannya. Choa Takui kini hanya main mundur saja dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia merasa takut sekali, apalagi melihat adiknya tewas karena dia tahu bahwa dia tidak akan menang melawan pemuda baju putih itu. Ketika mendapat kesempatan, dia meloncat untuk lari. Berhenti terdengar bentakan di belakangnya dan seketika kedua kakinya seperti berubah menjadi batu tak dapat digerakan. Ketika dia menoleh, dia hanya melihat gadis cantik itu menggerakan pedangnya dan sekali sabet saja lehernya putus dan kepalanya menggelinding lepas dari tubuhnya. Chin Po menoleh ke arah Ban Koan yang berdiri pucat. Semua anak buahnya telah tak dapat melakukan perlawanan selain terluka juga agaknya ketakutan dan kedua orang pimpinan Tok Choa Pang yang dia andalkan itu telah tewas dalam waktu singkat. Kini, Chin Po melangkah menghampirinya dan dia menjadi pucat, terbelalak dan tidak mempunyai tenaga dan keberanian untuk melawan. Kalau kedua pimpinan Tok Choa Pang itu saja tewas dalam waktu singkat, apalagi dia. Dia mundur-mundur dengan ketakutan. Chin Po memandangnya dengan mata mencorong. Ban Koan, apa yang hendak kau katakan sekarang? Engkau mengkhianati Tin San Pang, engkau membunuh Sukong Tiong Gichin Jin, engkau membunuh pula nenek Lawenikau, engkau membunuhi banyak anggau Tatian San Pang yang setia. Dan dia telah memenjarakan ibu selama dua tahun lebih katahui Engkoko, gitu butakan matanya, buntungi kaki tangannya dan biarkan dia hidup seperti binatang tak berdaya agar tahu kesengsaraan yang telah dia berikan kepada orang-orang lain. Ban Koan menjadi semakin pucat dan dia terus mundur menuju ke rumah besar. Kemudian dia menjadi nekat. Dia menghunus pedangnya dan berteriak nyaring, lociampua, tolonglah saya. Berkata demikian, dia menerjang Chin Po dengan dasyat. Akan tetapi sebuah tendangan kaki Chin Po membuat pedangnya terlempar dan dia jatuh terjengkang dan terpental sampai jauh. Pada saat itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang tinggi besar bersorban. Tanpa banyak cakap lagi, orang itu menyambar tubuh Ban Koan dan melarikan diri seperti terbang cepatnya meninggalkan tempat itu. Kejar seru Wing dan bersama Chin Po ia mengejar keluar kampung Tian San Pang. Akan tetapi, orang tinggi besar bersorban itu telah lenyap. Percuma dikejar juga. Orang itu memiliki ilmu yang amat tinggi. Dia adalah si Tian Tok Ong. Entah bagaimana iblis tua itu dapat berada di sini, kata Chin Po. Biarlah, lain kali masih ada kesempatan untuk mencarinya dan membunuhnya. Mari kita temui ibu. Mereka lalu kembali dan melihat ibu mereka berdiri tegak dan semua anggau Tatian San Pang menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu sambil beramai-ramai minta ampun. Ibu kata Chin Po yang segera memberi hormat. Chin Po, dan engkau Wing, kalian lama sekali baru pulang. Akan tetapi syukur belum terlambat. Aku nyaris tewas dalam kurungan Jahanam Ban Koan itu. Akan tetapi bagaimana dia dapat meloloskan diri? Siapakah orang tinggi besar bersorban yang melarikannya tadi? Dia adalah datuk besar dari H.O.U.H.N. Namanya si Tian Tok Ong, ibu. Akan tetapi, kelak kami pasti akan dapat mencari Ban Koan dan membunuhnya. Baik, biar sekarang ku urus dulu orang-orang sesat ini. Billy menuding ke arah 40 orang lebih yang berlutut menghadapnya itu. Hei, kalian orang-orang sesat. Kalau sekarang aku menggunakan pedang membunuh kalian semua, hal itu kiranya sudah sepatutnya. Kalian telah melakukan penyelewengan menuruti semua kehendak Ban Koan si pengkhianat. Seorang anggauta tertua segera maju berlutut mewakili teman-temannya. Ampunkan kami, To'anyu. Kami tidak berdaya. Kalau kami menentang kehendak Ban Koan, tentu kami sudah dibunuh seperti teman-teman yang lain. Sungguh, kami tidak senang melakukan semua perintahnya, akan tetapi kami terpaksa. Mohon ampun, To'anyu. Hem, aku bisa mengampuni kalian kalau kalian membuktikan bahwa kalian benar-benar bertobat. Sekarang, pimpinan Tok Coap Pang telah tewas. Bagaimana kalau kalian kami pimpin untuk menyerbu Tok Coap Pang, membasmi perkumpulan itu? Setuju dan beranikah kalian? Kami setuju dan berani, To'anyu sorak mereka. Nah, Chin Po dan Hui Ing setelah kalian pulang dan memiliki kepandayan, jangan kepalang. Membasmi ular harus sampai ke telur-telurnya. Mari kita serang Tok Coap Pang dan membasmi perkumpulan jahat itu. Baik, Ibu. Berbondong-bondong mereka lalu pergi ke Tok Coap Pang yang perkampungannya tidak-tidak begitu jauh letaknya dari situ. Setelah berkumpul semua, ternyata ada 50 orang lebih Anggauta Tian San Pang lama. Sedangkan para Anggauta baru, dengan sendirinya menjadi ketakutan dan sudah melarikan diri entah kemana. 53 orang Anggauta Tian San Pang dipimpin oleh Chin Po dan Hui Ing bersama Billy menyerbu ke perkampungan Tok Coap Pang. Ingat baik-baik, serang bagian kaki mereka atau muka mereka. Jangan serang tubuh atas mereka yang terlindung baju kebal, kata Billy memperingatkan para Anggauta Tian San Pang. Sebelum rombongan itu tiba di perkampungan Tok Coap Pang, sudah ada Anggauta yang tadi melarikan diri dari Tian San Pang, memberi kabar bahwa kedua orang ketua mereka telah lewas di Tian San Pang. Maka ketika penyerbuan itu tiba, para anak buah Tok Coap Pang menjadi panik karena mereka tidak mempunyai pimpinan. Mereka melakukan perlawanan dengan kacau balau dan banyak di antara mereka yang tewas di tangan Hui Ing dan Chin Po. Juga Billy mengamuk dengan pedangnya, agaknya wanita ini hendak membalaskan semua sakit hatinya pada para Anggauta Tok Coap Pang. Setelah pertempuran yang berat sebelah ini, akhirnya sisa para Anggauta Tok Coap Pang melarikan diri dan banyak di antara mereka yang tewas. Billy menyuruh bakar sarang mereka dan membebaskan para tawanan yang dipenjarakan oleh orang-orang Tok Coap Pang. Banyak gadis yang diculik mereka dan para gadis itu lalu disuruh pulang ke dusun masing-masing. Dan biarpun Billy tadi mengatakan untuk membasmi ular sampai ke telur-telurnya, ketika melihat keluarga para Anggauta, istri dan anak-anak. Mereka, tetap saja ia menjadi tidak tega. Dan membiarkan mereka melarikan diri tanpa diganggu. Dengan kemenangan, rombongan Tian San Pang kembali ke Tian San dan mulai saat itu, Billy mengetrapkan lagi larangan-larangan dan peraturan-peraturan ketat dengan ancaman siapa yang berani melanggar akan menerima hukuman seberat-beratnya. Kemudian, ia mengajak Hwing dan Chin Po untuk bicara di dalam. Rumah mereka masih utuh dan mereka membuangi barang milik Ban Koan, membolahkan anak istri Ban Koan meninggalkan tempat itu sambil membawa semua barang mereka yang berharga. Ibu, keluarga Ban Koan itu kelak hanya akan menjadi penyakit bagi kita celah Hwing habis, apakah kita tega membunuhi orang-orang yang tidak bersalah sama sekali? Kalau anak-anaknya kelak menjadi jahat seperti bapaknya, sudah menjadi tugas kalian untuk membasminya. Akan tetapi mudah-mudahan tidak demikian. Ibu-ibu mereka bukan orang jahat dan tentu akan membimbing anak-anak mereka menjadi orang yang berguna. Setelah membereskan semuanya, barulah mereka mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap menghilangkan rindu. Hwing, engkau menjadi penyebab kematian bibimu dan membuat aku di penjara sampai dua tahun lebih. Sebetulnya, apa yang terjadi denganmu dan kemana saja engkau selama ini pergi? Ketika aku mengantar koko pergi sampai keluar dusun dan ingin kembali, tiba-tiba aku ditangkap penjahat, ibu. Yang menangkapku bukan lain adalah datuk yang tadi menyelamatkan Ban Koan beserta muridnya. Mereka lihai sekali dan aku ditangkap, lalu dijadikan umpan untuk memancing datangnya koko. Kami berdua ditangkap dan nyaris celaka. Si Tian Tok Ong itu memang mempunyai hubungan dengan Tok Coap Pang maka tidak mengherankan kalau tadi dia menyelamatkan Ban Koan. Ketika kami terancam bahaya itu, kami ditolong seorang sakti yang tidak kami ketahui namanya, hanya kami sebut sebagai orang tua tanpa nama saja. Dan kami dijadikan muridnya selama dua tahun. Demikianlah, ibu, maka selama dua tahun ini kami tidak pulang. Setelah kami tamat belajar, kami memenuhi pesan suhu untuk mencari sepasang pedangnya yang dicuri penjahat. Dan kami berhasil menemukan pedang itu, ibu. Barulah kami pulang ke sini, sama sekali tidak mengira bahwa bibi Lawin Niko telah lewas dan ibu dijadikan tawanan si jahanam Ban Koan. Bili menghela nafas panjang. Dia agirang bahwa Ban Koan tidak mati di tangan putranya, karena bagaimanapun juga, Ban Koan mencintanya dan biarpun ia dijadikan tawanan, akan tetapi selalu diperlakukan dengan baik. Biarlah lain waktu Ban Koan akan dapat terbunuh oleh Wei Ying yang lebih berhak membalas dendam atas kematian ayah kandung dan bibinya. Chin Po, bagaimana dengan pembalasan dendam alas kematian ayah kandungmu? Maaf, ibu. Karena ketika dalam perjalanan mencari mereka aku seperti juga Ying Moi menjadi murid Bu Beng Lojin, kemudian mencari sepasang pedang suhu. Setelah itu langsung ke sini maka aku belum melaksanakannya. Bili mengerutkan alisnya. Hem, kalau begitu sebaiknya cepat kau cari musuh besar kita itu. Setelah engkau membunuh dia, barulah engkau dapat melepaskan pakaianmu berkabung. Karilah Hek Siao Siu Chai itu sampai dapat, Chin Po. Hui Ying jangan ikut, karena ia harus membantuku membenahi Tian San Pang. Baiklah, ibu. Besok aku akan berangkat, bagus, memang lebih cepat lebih baik. Para penduduk di dusun-dusun sekitar Bukit Hari mau menjadi gempar. Selama beberapa bulan ini muncul siluman yang mengganggu penduduk, membunuh atau menculik wanita muda. Siluman itu tidak meninggalkan jejak sama sekali dan setiap orang yang dibunuh, nampak bekas-bekas cakaran seperti dicakar oleh kuku harimau. Tak lama kemudian muncul desas-desus bahwa semua itu dilakukan oleh siluman harimau yang menjadi penghuni Bukit Harimau. Memang, bukit itu walaupun dinamakan Bukit Harimau, tak seorang pun penduduk pernah melihat ada harimau di situ. Maka desas-desus itu tentu saja termakan oleh akal pikiran penduduk yang masih tahyul. Kiranya bukit itu disebut Bukit Harimau karena memang ada penghuninya, yaitu siluman harimau. Kemudian muncul seorang tosu yang rambutnya panjang riap-riapan dan yang mukanya seperti singa, penuh berwok, dan tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Tosu ini begitu muncul di pedusunan sekitar Bukit Harimau, lalu mengatakan dengan suara lantang. Siam Chai. Di sini penuh dengan hawa siluman. Kalau siluman harimau ini tidak dibikin senang hatinya, dalam waktu setahun saja seluruh penduduk di sini akan habis diterkamnya. Mendengar ucapan tosu ini, semua orang menjadi gempar dan segera tosu itu diajak berkunjung ke rumah kepala dusun. Pada masa itu penduduk dusun masih amat percaya akan tahyul, percaya akan setan dan siluman yang suka mengganggu penduduk, dan percaya kepada bangsa pendeta yang katanya pandai mengusir siluman. Dan penampilan tosu ini memang mengesankan sekali. Tubuhnya tinggi besar, mukanya seperti singa, matanya mencorong seperti matunaga, dan suaranya juga lantang seperti guntur. Totiang yang budiman, kata kepala dusun. Kami memang menderita selama beberapa bulan ini. Banyak penduduk yang tewas seperti bekas dicakar dan digigit harimau, dan ada pula wanita yang lenyap di gondolnya. Akan tetapi tak seorang pun pernah melihat bayangannya. Tentu saja. Mana bisa melihat bayangan siluman? Dan yang digondol wanita tentu karena dagingnya lebih lunak. Mohon pertolongan Totiang agar siluman itu dapat dilenyapkan kata kepala dusun dan dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan tosu itu, diturut oleh para penduduk dusun yang percaya benar kepadanya. Aih, mana bisa dilenyapkan? Para siluman tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, paling-paling bisa diajak berdamai agar tidak mengganggu. Kalau kalian semua mau memberikan korban apa saja agar dia tidak mengganggu, Pinto mau menjadi penghubung dan Pinto akan mencoba mengadakan hubungan dengan dia. Karena sudah ketakutan kalau-kalau dalam setahun semua orang dibasmi habis oleh siluman, orang-orang itu tentu saja menyatakan setuju. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dan mantra yang dibacanya lebih gencar lagi. Semua orang ketakutan dan mengikuti dengan tubuh gemetar. Semua orang tahu bahwa di puncak memang terdapat sebuah lubang, akan tetapi tidak berair dan tak seorang pun berani menuruni lubang yang tidak diketahui berapa dalamnya itu. Memang dari dulu terdapat desas-desus bahwa lubang itu adalah bekas lubang ular naga yang tentu saja dianggap keramat. Tadi sebelum berangkat, Tosu itu minta disediakan segala keperluan bersembahyang dengan segala macam korban, dari babi panggang, ayam dan bebek panggang, roti dan kuih, juga buah-buahan. Setelah tiba di dekat lubang atau sumur itu, dia berhenti dan memberi isyarat agar alat-alat sembahyang itu dipersiapkan di dekat lubang. Kemudian dia menyalakan hiu, dupa, dan mulailah bersembahyang sambil berdoa dan berjalan mengitari lubang. Para penduduk berlutut agak jauh dari situ, tidak ada yang herani mendekat, seolah-olah takut kalau sewaktu-waktu siluman itu akan keluar dari lubang dan menerkam mereka. Setelah bersembahyang beberapa lamanya, Tosu itu lalu melempar-lemparkan hidangan yang menjadi korban itu ke dalam lubang, sampai habis semua hidangan itu. Barulah dia menghadapi semua orang dan berkata, percayalah, untuk seminggu ini, tidak akan ada gangguan. Harimau putih telah menjanjikan kepada Pintro. Akan tetapi kalian terus berjanji bahwa sewaktu-waktu dia membutuhkan apa-apa, kalian harus memberikannya. Baik dia meminta tebusan, makan, atau bahkan emas, atau kalau sewaktu-waktu membutuhkan seorang gadis yang dipilihnya, kalian harus merelakannya. Kalau tidak tentu dusun-dusun di sini akan dibasminya. Baik, Totiang. Kami berjanji, asalkan penghuni dusun kami tidak mendapat gangguan kata kepala dusun mewakili para penghuni dusun. Mereka turun dari bukit itu dan Seng Tosu lalu dijamu dengan penuh kehormatan. Dia dianggap sebagai penolong oleh rakyat di situ. Dan dia pun memperkenalkan diri dengan nama Tian Beng Seng Chu. Kepala dusun segera memberikan sebuah kamar di rumahnya untuk Seng Tosu yang mengaku dukun pandai itu. Dan benar saja, semenjak hari itu, selama seminggu tidak pernah ada gangguan dari siluman harimau putih seperti telah dijanjikan kepada Tosu itu. Akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya betapa pada malam hari Tosu itu lolos dari dalam kamarnya, menggunakan jalan melalui atap dengan gerakan yang ringan sekali seperti terbang saja dan seorang diri pada malam hari itu dia pergi ke lereng bukit itu. Ada sebuah batu besar sekali yang didorongnya tergeser, lalu dia masuk di guha yang berada di balik batu, lalu menggeser batu itu menutupi guha. Guha itu ternyata sebuah lorong yang panjang dan akhirnya dia tiba di ruangan yang luas di perut bukit. Dan di situ terdapat dua orang lain yang tampangnya seperti tampang penjahat. Melihat Tosu itu masuk, mereka tertawa bergelak dan tiga orang itu lalu berpestapora dengan barang-barang yang tadi dikorbankan dan dilempar ke dalam sumur. Kiranya lubang itu menembus ruangan ini yang sengaja dibuat oleh mereka bertiga selama beberapa bulan, dan di dasar lubang itu mereka pasangi jaring sehingga apa saja yang dilempar dari atas lubang itu mendarat dengan lunak di dalam jaring. Hahaha, toh aku. Kalau begini terus kita akan menjadi gemuk. Usaha kita selama berbulan-bulan mulai memperlihatkan hasilnya kata seorang yang mukanya bopeng. Tunggu saja nanti kalau mereka sudah melemparkan segala macam perhiasan dan barang berharga, dan melemparkan gadis-gadis tercantik dari dusun, hahaha mereka bertiga tertawa bergelak. Akan tetapi bagaimana dengan tiga orang gadis itu yang sudah beberapa lama kita sekap di sini? Lama-lama kita menjadi bosan juga kata yang bercodet pada dahinya. Ah, jangan khawatir, akan datang yang baru dan tidak perlu lagi kita harus menculik. Mereka lah yang mengantarkan untuk kita, hahaha kata tosu yang ternyata adalah tosu palsu itu. Setelah makan minum dengan puas, tosu itu lalu menyuruh temannya mengeluarkan tiga orang gadis yang disekap di dalam kamar dan yang selama beberapa bulan ini semenjak mereka diculik menjadi permainan mereka. Tiga orang gadis itu pucat-pucat dan kurus-kurus, keluar dari kamar dengan sikap takut-takut. Orang yang mengaku bernama Tian Beng Seng Chu lalu memasuki kamar dan menyuruh gadis itu satu demi satu masuk ke dalam kamar. Seorang gadis berbaju hijau memasuki kamar dengan langkah perlahan, sikapnya takut-takut. Selama ini ia menjadi semacam boneka hidup yang manda saja dipermainkan tiga orang pria itu sesuka hati mereka. Hei, nona manis, berberinglah di sini kata tosu palsu itu. Si gadis tidak membantah lalu merebahkan dirinya. Tosu itu yang berdiri di tepi pembaringan lalu memandangnya dengan meti mencorong, lalu berkata dengan suara yang mengandung kekuatan sihir. Engkau mengantuk dan ingin sekali tidur. Tidurlah, pejamkan matamu. Satu, dua, tiga perlahan-lahan gadis ini memejamkan kedua matanya. Engkau tidur dengan enak dan tidak ingat apa-apa lagi. Nanti kalau engkau sudah sadar, engkau tidak ingat apa-apa lagi, yang teringat olahmu hanya bahwa engkau menjadi pelayan si harimau putih berulang-ulang. Tosu itu menenamkan ingatan ini kepada orang yang disihirnya. Sekarang bangkitlah, engkau masih belum sadar dan berlututlah di sana, kata tosu itu. Dengan metu masih terpejam, gadis itu lalu bangkit, turun dari pembaringan dan berlutut di sudut kamar itu. Gadis kedua yang berbaju merah disuruh masuk dan kembali disihirlah gadis itu oleh Tian Beng Sengcu sehingga ia pun dibekali ingatan bahwa selama ini ia dijadikan pelayan oleh si harimau putih. Setelah itu ia pun disuruh berlutut seperti gadis pertama. Setelah menyihir gadis ketiga, tosu itu lalu memerintahkan mereka untuk mengikutinya, melalui lorong dan tiba di luar guha di mana batu penutup disinkirkan. Setelah itu, dia berkata kepada mereka yang masih berada dalam kekuasaan sihirnya. Sebentar lagi kalian akan sadar kembali, akan tetapi kalian telah melupakan semua yang terjadi dengan diri kalian, hanya satu yang kalian ingat, yaitu bahwa kalian selama ini menjadi pelayan dari si harimau putih di dalam bukit harimau. Nah, sadar dan pergilah kalian. Setelah melambaikan tangan ke arah mereka, tosu itu lalu cepat menyelingap ke dalam guha sehingga tidak tampak oleh tiga orang gadis itu. Tiga orang gadis dusun itu seperti orang baru terbangun dari tidur. Mereka nampak nanar dan bingung sekali, tidak saling mengenalkan tetapi tahu-tahu mereka berada di tempat yang sama, di lereng bukit. Di mana aku? Ahaha, kenapa aku di sini aku, ingin pulang? Mereka bertiga lalu menuruni lereng itu seperti orang yang baru sembuh dari sakit, kurus pucat dan pening. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan beberapa orang penghuni dusun dan tentu saja para penghuni itu terkejut mengenal mereka sebagai para gadis yang selama ini lenyap diculik siluman. Ketika gadis-gadis itu dihujani pertanyaan, apa yang mereka dapat katakan hanyalah, aku telah menjadi pelayan seng harimau putih di dalam bukit harimau. Hanya itu saja yang dapat mereka katakan sehingga para penduduk dusun menjadi semakin percaya kepada seng to su bahwa benar-benar siluman harimau putih yang telah mengganggu mereka selama ini. Dan mereka juga bergembira bahwa gadis-gadis yang diculik itu telah dipulangkan, walaupun dalam keadaan yang menyedihkan, kurus pucat dan lemah seperti orang berpenyakitan. Sejenak Tianbeng Sengcu menjadi perantara hubungan masyarakat lima buah dusun itu dengan seng siluman harimau putih. Segala permintaannya dipenuhi dan semua benda yang dimintanya dimasukkan ke dalam sumur. Dan pada suatu hari, Tianbeng Sengcu berkata kepada kepala dusun. Sengcu, semalam aku mendapat perintah dari harimau putih bahwa besok harus dikorbankan seorang gadis untuknya. Dan gadis itu harus seperti yang dipilihnya, tidak boleh yang lain katanya dengan suara sungguh-sungguh. Senglurah terkejut. Korban gadis? Kalau makanan atau benda sih masih mudah, akan tetapi seorang gadis? Akan tetapi bagaimana kalau gadis itu tidak mau? Kenapa tidak mau? Gadis itu hanya dijadikan pelayan untuk sementara waktu, kalau sudah tiba saatnya akan dikembalikan dalam keadaan selamat. Ia harus mau, atau seisi dusun akan ditumpasnya. Ya, ya benar juga. Akan tetapi siapakan gadis yang dipilihnya itu? Ada tiga orang gadis, dua orang gadis dari dusun ini dan seorang lagi dari dusun seberang sungai. Dari dusun sini dua orang? Ah, siapakah mereka? Hem, menurut pesan dalam perintahnya, yang seorang adalah puterimu yang bungsu, siungcu, dan yang kedua adalah anak perempuan si acun yang rumahnya di dekat batu besar itu. Lurah itu terbelalak dan mukanya menjadi pucat. Tolonglah, Totiang, tolonglah beritahukan seng harimau putih agar jangan putriku yang dijadikan pelayan, diganti dengan wanita lain saja. Tidak bisa, siungcu aku tidak berani. Bagaimana kalau marah dan mengamuk? Pula, anakmu tidak apa-apa, hanya menjadi pelayan dan akan dikembalikan kelah kalau tiba masanya. Biarpun dengan hati berat sekali, terpaksa lurah itu memujuk anak bungsunya yang paling cantik di antara saudara-saudaranya, berusia 16 tahun, untuk rela menjadi pelayan siluman hariman putih, sebagai tumbal agar seisi dusun tidak dibasmi oleh siluman itu. Demikian pula dengan gadis-gadis lainnya, dibujuk oleh para orang tua masing-masing, dan oleh lurah mereka, agar mau menjadi korban karena mereka hanya akan menjadi pelayan selama beberapa waktu dan akan dipulangkan kembali kelah. Karena takut, para gadis itu pun akhirnya hanya dapat menangis. Malam itu, ketika tiga orang gadis bertangisan dengan orang tua mereka, Tian Beng Sengcu berpesta pora dengan dua orang pembantunya. Sebetulnya mereka adalah tiga sekawan yang biasa melakukan kejahatan. Ketika melihat keadaan di Bukit Harimau dan segala ketahilan itu, mereka lalu mengatur siasat untuk mencari kesenangan dengan care yang paling mudah. Mereka menggali terowongan sampai ke guha dalam tanah dan menembus sumur itu dan diaturlah segala sesuatunya oleh Tian Beng Sengcu, nama baru yang diambil pemimpin tiga sekawan yang jahat itu. Tua ku, engkau enak-enak tinggal di rumah lurah dan dihormati, akan tetapi kami berdua yang tidak enak sekali harus tinggal di tempat sunyi ini, kata si Chodiat. Benar, tuaku. Aku sudah tidak betah tinggal di sini lebih lama lagi, kata si Muka Bopeng. Haha, bersabarlah sebentar lagi. Emas dan perhiasan kita sudah memperoleh cukup banyak untuk modal hidup dan besok pagi kita akan diberi tiga orang gadis yang molek dan cantik. Putri lurah itu untukku, dan yang dua orang untuk kalian. Setelah tiga orang gadis itu diantarkan kepada kita, barulah kita boleh menghilang dari sini, membawa gadis-gadis itu menjadi istri kita dan kita dapat hidup serba kecukupan. Hahaha. Benarkah, tuaku? Wah, aku gerang sekali, kata si Chodiat. Bagus kalau begitu. Aku pun mulai khawatir kalau-kalau ada yang curiga dan memeriksa sumur. Bisa celaka kita. Hem, takut apa? Andai kata ada yang mengetahui akal kita, orang-orang dusun itu akan dapat berbuat apa terhadap kita, kata si Tosu palsu dengan sikap sombong. Dan ini bukan kesombongan kosong. Dua orang temannya juga merupakan tukang-tukang pukul yang liai dan dia sendiri, Selain ilmu silatnya lebih tinggi daripada ketiga orang temannya, juga dia memiliki ilmu sihir yang dapat mengalahkan lawan-lawannya tanpa menggerakan kaki tangan. Apa yang perlu ditakuti menghadapi orang-orang dusun yang bodoh itu? Akan tetapi, mereka bertiga tidak tahu bahwa ada bahaya besar mengancam mereka. Bahaya yang datangnya dari dua orang. Pertama, bahaya besar itu datangnya dari seorang gadis bernama Hui Ing. Seperti kita ketahui, Hui Ing tinggal di Tian San Pang bersama ibu angkatnya. Dengan bantuan Hui Ing, maka Tian San Pang dapat ditegakkan kembali sebagai sebuah perkumpulan orang gagah. Beberapa orang anak buah yang sudah terlanjur sesat melakukan pelanggaran dihukum berat oleh Billy, dilenyapkan kepandainya sehingga mereka menjadi penderita cacat. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani bermain gila dan semua anak buah menjadi patuh seperti dahulu lagi. Banyak pula Anggauta Tian San Pang yang ketika Ban Koan berkuasa melarikan diri, kini berdatangan dan masuk menjadi Anggauta kembali setelah mendengar bahwa yang menjadi ketua sekarang adalah Sang Billy. Maka, dalam waktu beberapa bulan saja Tian San Pang menjadi kuat lagi dan anak buahnya lebih dari seratus orang. Setelah Tian San Pang menjadi kuat kembali, Billy menjadi ketuanya, Hui Ing pada suatu hari berpamit kepada ibunya. Ibu, aku ingin pergi dari sini eh. Pergi ke manakah, eh Hui Ing? Ibu tentu mengetahui bahwa yang membunuh ayah kandungku dan bibiku adalah Ban Koan dan kini dia masih berkeliaran. Aku akan mencarinya dan membalaskan dendam kematian ayah dan bibi. Hatiku tidak akan merasa tenteram sebelum niat itu tercapai, ibu. Hem, niatmu itu baik-baik saja. Akan tetapi kemana engkau akan mencarinya? Dia telah dibawa pergi oleh si Tian Tok Ong dan kakek itu lihai bukan main. Aku tidak takut, ibu. Kalau si Tian Tok Ong melindunginya, aku akan menggempurnya. Aku pernah mendengar dari Koko Chin Po bahwa si Tian Tok Ong tinggal di Bukit Menjangan, di daerah Hau U Hon. Aku akan mencari ke sana. Demikianlah, Hui Ing berangkat untuk mencari musuh besar itu. Dan dalam perjalanan menuju Hau U Hon inilah ia tiba di kaki Bukit Harimau itu. Pada suatu pagi, selagi ia berjalan melalui hutan di kaki Bukit Harimau, ada sesuatu yang membuatnya menengok dan ia melihat berkelebatnya orang yang membayanginya. Tentu saja ia menjadi mendongkol dan ingin mempermainkan orang yang membayanginya itu. Ia berlari cepat dan ketika diam-diam menengok ke belakang, orang itu pun berlari cepat. Hem, orang itu memiliki kepandayan ilmu berlari cepat pula. Ia menjadi curiga dan cepat ia menyelinap, lalu meloncat dengan ringannya ke atas pohon, bersembunyi di balik daun pohon yang rimbun. Tak lama kemudian, orang itu lewat di bawahnya dan ketika melihat orang itu, Hui Ing terbelalak girang. Orang itu bukan lain adalah Yang Kim San, murid Gun Lun Pai itu. Memang benar, pemuda yang membayanginya itu adalah Yang Kim San. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kim San berhasil mendapatkan kembali tiga buah kitab Kun Lun Pai dari tangan Bok Seng Chun di Pulau Iblis. Dan setelah dia mengantarkan kitab-kitab itu ke Kun Lun Pai yang diterima penuh rasa syukur dan girang oleh para pimpinan, dia lalu pergi merantau. Yang Kim San adalah seorang pemuda yatim piatu dan yang menjadi pengganti orang tuanya adalah ketua Kun Lun Pai. Maka setelah menyerahkan kitab, dia lalu merantau sebagai seorang pendekar yang menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Ketika tiba di daerah Bukit Harimau itu, dia mendengar desas-desus akan adanya siluman harimau putih yang kabarnya mengganggu para penduduk dusun di sekitar bukit itu. Maka dia lalu mengambil keputusan untuk singgah dan melakukan penyelidikan. Pagi hari itu, dari jauh dia melihat seorang wanita yang berlari cepat di dalam hutan. Tentu saja dia merasa curiga dan cepat dia pun membayangi karena tidak mungkin kalau wanita itu orang dusun. Ilmu lari cepatnya demikian hebat. Akan tetapi tiba-tiba dia kehilangan jejak. Dia berhenti di bawah pohon besar, sama sekali tidak pernah menduga bahwa orang yang dibayangi tadi telah berada di atas pohon itu. Hem, kemana ia pergi? Siluman barangkali, tiba-tiba saja menghilang. Dia mengomel dengan suara keras sehingga Wieng yang mendengarnya menjadi dongkol hatinya. Ia dianggap siluman. Maka timbul pikirannya untuk mempermainkan pemuda Kunlun Pai itu. Ia mengerahkan kekuatan sihirnya lala melompat turun, membuat suara dan ketika Kim San menengok, ia terbelalak melihat seekor kijang yang bulunya berkilauan seperti emas. Kijang emas serunya dan segera ia menubruk untuk menangkap binatang yang langka itu. Akan tetapi kijang itu melompat dan mengelak, lalu berlari. Kim San mengejar akan tetapi tiba-tiba, kijang itu lenyap pula. Selagi ia celingukan, ia mendengar suara di belakangnya. Yang telako, engkau mencari apakah? Dengan kaget dia memutar tubuh dan melihat kijang emas itu berdiri di belakangnya. Wajahnya berubah agak pucat dan mulutnya mengomel. Engkau siluman dan dia menubruk lagi untuk menangkap kijang emas yang pandai bicara itu. Tiba-tiba kijang lenyap dan di situ berdiri Hui Ing. Eh, ah, kau, nona, eh, adik Ing. Hui Ing tertawa kecil dan seketika lenyap lagi dan berubah menjadi kijang emas, lalu berlari lagi. Sejenak Kim San melongot, akan tetapi dia lalu mengejar sekali ini dapat menduga bahwa gadis yang pandai ilmu sihir itu sengaja mempermainkannya. Karena kijang itu lenyap lagi, Kim San yang sudah kelelahan, lalu duduk di akar pohon dan mengomel panjang pendek. Aih, Imoy, tega benar mempermainkan orang. Tanda petik. Tiba-tiba Hui Ing muncul dan gadis itu berkata dengan mulut diruncingkan, siapa suruh engkau memaki aku siluman? Yang Kim San segera melompat berdiri dan memberi hormat kepada gadis itu. Imoy, maafkan aku, seribu kali maaf karena ketika itu aku tidak tahu akan kehadiranmu dan mengira bahwa yang menggodaku itu siluman. Ini adalah karena dikabarkan bahwa tempat ini sedang diganggu oleh siluman harimau putih. Siluman harimau putih? Jadi engkau belum mendengarnya, Imoy? Aku baru saja datang dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kalau begitu kebetulan sekali, kita dapat melakukan penyelidikan bersama. Ketahuilah, sepanjang pendengaranku, di daerah Bukit Harimau ini muncul siluman yang suka mengganggu penduduk di dusun-dusun sekitar bukit ini. Tentu saja aku tidak percaya bahwa ada siluman mengganggu manusia, maka aku ingin menyelidiki. Ketika melihat engkau yang lenyap begitu saja dan menjadi kijang emas, tentu saja aku mengira siluman yang mengganas itu. Aih, menarik sekali. Mari kita menyelidiki ke dusun di depan itu. Baik, Imoy. Dan aku girang bukan main dapat bertemu denganmu di sini. Dan di mana adik Sang Chinpo? Mengapa dia tidak kelihatan? Aku tidak datang bersama dia. Kami mengambil jalan masing-masing untuk menunaikan tugas masing-masing pula. Hayo, kita ke dusun itu. Mereka lalu berjalan keluar dari hutan menuju ke dusun di depan. Akan tetapi begitu tiba di luar pintu gerbang, mereka melihat penduduk dusun itu berduyun-duyun keluar dari pintu gerbang dusun. Seperti ada keramaian. Ada beberapa orang yang memikul bermacam barang. Ada makanan untuk peralatan sembahyang, ada barang-barang dalam peti, dan ada pula tiga joli yang terisi tiga orang gadis berpakaian indah. Tentu saja mereka tertarik sekali dan mereka mengikuti dari belakang, lalu bertanya kepada seorang warga dusun yang berjalan di belakang. Sobat, ada apakah keramaian ini? Apa yang sedang terjadi? Ah, kalian tentu pendatang dari luar daerah ini. Apakah kalian tidak tahu bahwa hari ini kami sedang mengantar korban untuk Dewa Harimau Putih? Diantar kemana? Kemana lagi kalau bukan ke Bukit Harimau? Seperti biasa. Huying menjadi penasaran melihat tiga orang gadis dalam joli itu. Dan gadis-gadis itu? Hendak dibawa kemana? Orang itu berbisik. Mereka pun hendak dikorbankan kepada Dewa Harimau Putih. Tentu saja Kim San dan Huying terkejut setengah mati, Huying lalu menarik tangan Kim San, diajak menyingkir. Kim San yang tangannya dipegang dan ditarik, merasa betapa jantungnya berdebar tidak karuhan. Gadis ini sungguh ramah dan akrab bukan main. Menarik-narik tangannya seolah mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Kita harus bertindak sesuatu, bisik Huying setelah mereka jauh dari orang-orang itu. Tentu, akan tetapi bagaimana? Aku ada akal. Aku akan menggantikan seorang di antara tiga orang gadis itu. Airh, itu berbahaya sekali, Imoy. Tidak ada bahaya. Bukankah ada engkau di sini yang mengamati dan menjaga? Aku ingin bertemu dengan si Luman yang minta korban tiga orang gadis itu. Apakah tidak lebih baik kalau kita memperingatkan mereka dan mencegah agar mereka tidak mengorbankan para gadis itu? Kurasa percuma saja, tuaku. Lihat, kepala dusun ikut pula memimpin. Agaknya mereka semua sudah percaya benar dan tahyul itu. Nah, kau harus mendahului aku bertindak. Keluarlah dan kau culik gadis di joli terakhir. Bahwa ia pergi dari sini dan sementara orang-orang ribut, aku akan menggantikannya di dalam joli. Akan tetapi mereka akan melihat perbedaan antara engkau dan gadis itu. Percayalah kepadaku. Bukankah tadipun engkau melihat aku seperti seekor kijang emas? Wajah Kim San menjadi kemarahan. Kau pergunakan sihir? Hui Ing mengangguk dan mereka lalu berbisik-bisik mengatur siasat. Kebetulan sekali di jalan tikungan, pemikul joli gadis terakhir agak ketinggalan di belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim San. Dia melompat ke depan, menotok berturut-turut empat pemikul joli sehingga mereka menjadi lemas tak mampu bergerak. Kim San membuka joli dan menotok pula gadis itu, lalu memondongnya dari situ. Hui Ing melihat dengan jelas wajah gadis itu, kemudian dengan gerakan seperti seekor burung ia sudah berada di dalam joli itu setelah membebaskan totokan pada empat orang pemikul joli. Empat orang itu mampu bergerak lagi dan mereka terheran-heran lalu menyingkap tira joli untuk melihat apakah gadis yang dipikulnya masih ada. Setelah mendapat kenyataan bahwa gadis itu masih berada di dalam joli, mereka berempat segera memikulnya dan setengah berlari-lari mengejar kawan-kawan mereka karena mereka menjadi ketakutan. Kim San mengajak gadis itu ke sebuah rumah dusun yang terpencil, berkata kepada tuan rumah yang menjadi kebingungan. Paman dan Bibi, harap sembunyikan dulu gadis ini. Aku sedang mengurus dan akan membereskan siluman yang mengganggu kalian. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat dia lenyap dari depan suami istri itu yang menjadi ketakutan dan mereka mengajak gadis yang tadinya hendak dikorbankan kepada siluman itu ke dalam. Gadis itu hanya dapat menerangkan bahwa tiba-tiba ia diculik dari dalam joli dan tentu saja diam-diam ia merasa girang karena seperti para gadis lain, ia terpaksa saja mau dijadikan korban karena takut kalau seluruh keluarga dusun dibasmi. Iring-iringan itu diterima oleh Tian Beng Sengcu di lareng bukit dekat sumur yang kini sudah dibangun, diberi meja untuk sembahyang. Lalu semua barang dan makanan diturunkan, juga tiga orang gadis dusun itu disuruh turun dan disuruh berdiri di belakang meja sembahyang. Kemudian sembahyang itu dilakukan oleh Tian Beng Sengcu yang diam-diam merasa girang sekali melihat banyaknya benda berharga dan terutama melihat tiga orang gadis yang cantik manis itu. Setelah selesai sembahyang, dengan suara nyaring dia memerintahkan untuk memasukkan benda-benda dan makanan korban itu ke dalam lubang sumur. Hui inggam diam memperhatikan Tosu itu dan ketika makanan dan benda-benda itu dimasukkan ke dalam lubang sumur, ia sudah dapat menduga apa yang terjadi. Ia berani bertaruh bahwa di bawah sumur itu ada kawan si Tosu yang menyambut makanan dan benda-benda berharga itu. Ada segulung kain, ada perhiasan dan guci-guci arak dan makanan lain. Setelah semua benda itu habis, kini tiba giliran tiga orang gadis itu dan si Tosu berkata, mereka ini adalah calon-calon pelayan Dewa Harimau Putih, maka tidak boleh disentuh tangan lain. Seperti biasa, Pinto sendiri yang akan mengaturkannya kepada beliau. Dia lalu menghampiri seorang gadis yang wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetaran, lalu memondongnya dan memasukkannya ke dalam lubang sumur. Terdengar gadis itu menjerit, lalu sunyi. Gadis kedua diperlakukan sama dan ketika tiba giliran Hui Ing, gadis ini merasa betapa ketika memondongnya, jari tangan Tosu itu mencubit pinggulnya. Ia pun terpaksa diam saja dan ketika tubuhnya dilepaskan meluncur turun ke dalam lubang sumur, ia sudah siap dengan ginkangnya untuk menjaga segala kemungkinan. Kalau dugaannya salah dan ia akan terjatuh ke dalam sumur, ia sudah siap untuk turun dengan ringan agar jangan sampai terluka. Wu-u-u tubuhnya diterima sebuah jaring yang lunak dan mengertilah Hui Ing bahwa dugaannya tidak keliru. Ia melihat barang-barang dan makanan, juga kedua orang gadis tadi sudah berada di sebuah ruangan yang luas di bawah tanah. Wah, yang ini cantik sekali kata orang berwajah bopeng ketika dia membantu Hui Ing keluar dari dalam jaring. Jangan sentuh dia sebelum Tua Ko datang. Kau akan mendapat marah besar. Seperti biasa, Tua Ko yang akan memilih lebih dulu baru yang dua orang untuk kita, kata yang bermuka codet. Dapat dibayangkan kemarahan Hui Ing mendengar percakapan itu dan kini sudah jelas semua baginya. Dua orang ini adalah kaki tangan Tosu yang di atas itu dan semua ini hanyalah tipuan belaka. Orang-orang dusun itu ditipu karena ketahilan mereka. Entah berapa banyak sudah benda-benda berharga diserahkan kepada komplotan penipu ini dan berapa banyak gadis yang menjadi korban. Kalau menurutkan dorongan hatinya, ingin dia menghajar kedua orang itu seketika itu juga, akan tetapi karena mereka agaknya takut kepada Tua Ko mereka dan tidak berbuat kurang ajar, maka Hui Ing juga menahan kesabarannya, hendak menanti sampai Tua Ko itu datang. Ia pun saling rangkul dengan dua orang gadis lainnya, pura-pura ketakutan. Sementara itu, setelah melihat Hui Ing dan dua orang gadis lain dilepaskan ke dalam lubang sumur, Kim San lalu melompat ke atas tanah tinggi di dekat meja sembahyang. Dia menghadapi para orang dusun yang berlutup di bawah dan berseru. Saudara-saudara sekalian, kalian telah tertipu. Tidak ada siluman, tidak ada dewa yang minta korban. Semua ini adalah tipuan belaka. Bukan tipuan terdengar jawaban lurah dari bawah. Kami melihat sendiri dewa harimau putih mengamuk, memunuhi orang ketika kami tidak melaksanakan permintaan beliau. Hem, pembunuhan setiap kali dapat terjadi, dilakukan orang-orang jahat. Pemuda Jahanam, berani engkau menghina dewa harimau putih terdengar bentakan nyaring dan ketika Kim San membalikan tubuhnya, Tosu tinggi besar bermuka singa itu sudah menyerangnya dengan cengkeraman tangannya yang berbentuk cakar setan. Kim San mengelak dengan cepat. Tosu palsu, tentu engkau yang menipu mereka ini bentaknya dan dia pun balas menyerang dengan pukulan tangan kanan. Duk Tosu itu menangkis dan ternyata dia memiliki tenaga yang kuat sehingga pukulan tangan Kim San terpental. Keduanya memiliki tenaga yang berimbang dan Tosu itu lalu mencabut sebatang golok besar yang disembunyikan di balik meja sembahyang. Melihat Tosu itu mencabut golok besar, Kim San juga mencabut pedangnya dan segera terjadi perkelahian yang seru di antara mereka. Meja sembahyang terlanggar senjata mereka menjadi roboh. Tentu saja para penduduk dusun yang melihat perkelahian itu menjadi bingung. Mereka belum percaya sepenuhnya kepada pemuda itu, akan tetapi mereka juga tidak mau membantu Tosu yang betapapun juga sudah membuat. Mereka semua menjadi miskin karena Tosu itu sebagai penghubung harimau putih telah menguras harta kekayaan mereka. Mereka hanya menonton saja. Sementara itu, di bawah sumur, dua orang itu agaknya mulai tidak sabar. Tiga orang gadis itu demikian cantik-cantik dan segar, membuat air liur mereka menetes-netes. Jiko, kakak kedua, tuako sudah mengatakan bahwa putri lurah ini untuknya. Tentu dia akan memilih putri lurah yang berpakaian biru ini. Nah, sekarang yang dua orang untuk kita. Boleh kau pilih dulu yang mana? Bagaiku sama saja, keduanya sama cantik dan molek. Dua orang itu mulai mendekati Hwiing dan gadis yang berbaju hijau. Melihat ini Hwiing tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Hei kalian berdua, kalau hendak memilih kami, hayo kalian berkelahi dulu. Siapa menang boleh mendapatkan aku. Begitu mendengar ucapan Hwiing yang disertai dengan gerakan jari-jari tangan itu, kedua orang itu lalu mulai saling gebuk dan tonjok. Hei, kenapa engkau memukulku kau juga menjotosku. Mereka berdua kini bertinju dan bergulat, saling serang dengan serunya di dalam ruangan itu. Akhirnya, seorang di antara mereka terpukul roboh, yaitu si Muka Bot Peng dan tidak dapat bangkit kembali, agaknya pingsan. Dan si Muka Codet yang mendapatkan kemenangan itu menghampiri Hwiing, untuk segera roboh kembali ketika Hwiing meluncurkan kakinya menendang ke arah dadanya. Enci, jangan takut. Engkau tinggal dulu di sini, aku akan keluar untuk menangkap tosusiluman itu. Hwiing lalu membungkus tubuh kedua orang itu dengan jaring, lalu ia merayap naik melalui lubang sumur sambil membawa tali jaring yang panjang dan kuat. Semua orang dusun terkejut bukan main ketika dari dalam sumur tiba-tiba muncul seorang gadis cantik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gadis itu melompat begitu saja dari dalam sumur, kemudian menarik sebuah tali yang panjang dan perlahan-lahan dari dalam sumur itu keluar segulung jaring di dalam mana terdapat dua orang yang setengah pingsan. Sementara itu, Tian Beng Seng Chu yang melihat munculnya seorang gadis asing yang membawa keluar pula dua orang pembantunya yang nampaknya ditawan, menjadi heran, terkejut dan juga panik. Orang muda, berlututlah engkau bentaknya dan mengangkat gelo ke atas sambil berkemak kemi. Sungguh aneh, Kim San yang tadi sudah mulai mendesak lawan dengan ilmu pedangnya, tiba-tiba saja menjatuhkan diri berlutut. San Ko, jangan berlutut. Bangkit teriak Hwi Ing dan Kim San seperti diguyur air dingin, segera menyadari keadaannya yang tidak wajar itu maka dari keadaan berlutut dan menyerang dengan gerakan jurus T.C.Tian Lem, menuding ke arah selatan. Serangan tiba-tiba ini membuat si Tosu terkejut dan cepat menangkis dengan goloknya. Dia terus main mundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatan itu tiba ketika tangan kirinya menyebar jarum ke arah Kim San. Pemuda ini memutar pedangnya menangkis sehingga jarum-jarum itu runtuh semua. Dan ketika dia memandang, Tosu itu sudah melompat jauh dan melarikan diri. Hei, Tian Beng Seng Chu, engkau hendak lari kemana? Kembalilah kesini teriak Hwi Ing sungguh aneh bukan main. Tosu yang sudah mulai lari agak jauh itu, tiba-tiba membalikan tubuhnya dan lari kembali kesitu. Dia terbelalak heran dan setelah tiba di depan Hwi Ing, dia menyabetkan goloknya. Akan tetapi Hwi Ing berteriak, lepaskan golok. Seperti di luar kehendaknya, Tosu itu melepaskan goloknya dan Kim San sudah menotoknya dari belakang. Tosu itu roboh lemas dan tidak mampu bergerak lagi. Kini Hwi Ing menghadapi semua orang. Saudara-saudara, kalian semua telah tertipu oleh komplotan tiga orang ini. Siluman harimau putih tidak pernah ada. Yang ada adalah tiga siluman berujud manusia ini, yang menipu kalian. Semua benda dan gadis yang dilemparkan ke dalam sumur itu diterima oleh kedua orang pembantu Tosu gadungan ini dengan jaring. Mereka mengumpulkan kekayaan di perut bukit, dan bersenang-senang dengan gadis-gadis yang dipaksa melayani mereka. Dan agaknya Tosu ini mengerti sedikit ilmu sihir untuk membebius gadis-gadis itu sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang terserah kalian bagaimana? Apakah masih percaya kepada siluman harimau putih? Orang-orang itu menjadi marah dan berteriak-teriak untuk menuntut balas. Kemudian, didahului oleh lurah mereka, mereka menyerbu dan memukuli dua orang pembantu Tosu dan Tosu itu sendiri. Kim San dan Hwi Ing tersenyum dan cepat pergi dari situ, tidak akan mencampurinya lagi. Tosu itu dan dua orang pembantunya tidak diampuni oleh penduduk Dusun. Mereka dihajar sampai mati. Kemudian para penduduk itu menuruni sumur dengan tali dan menemukan gadis yang selamat di dalam sumur, juga menemukan semua harta yang sudah dikumpulkan oleh tiga orang komplotan yang sudah siap hendak meninggalkan tempat itu membawa tiga orang gadis dan harta. Dua orang gadis itu lalu diselamatkan melalui lobang rahasia yang ditemukan oleh orang-orang Dusun. Batu penutup guha didorong beramai-ramai dan ketahuanlah sekarang semua rahasia siluman harimau putih itu. Gadis ketiga ditemukan orang di rumah penduduk Dusun dalam keadaan selamat sehingga semua orang menjadi senang sekali. Akan tetapi ketika mereka mencarinya, dua orang gadis dan pemuda yang menolong mereka membongkar kejahatan. Tiga komplotan itu sudah lenyap entah kemana. Pesta besar-besaran diadakan oleh orang-orang Dusun itu. Adapun mayat tiga orang penjahat itu tidak dikuburkan, melainkan dimasukkan ke dalam sumur itu yang kemudian ditutup batu-batu sehingga menjadi kuburan batu. Sementara itu, Yang Kim San dan Kuan Hoi Ing sudah lari jauh dari bukit harimau. Mereka baru berhenti setelah tiba di sebuah hutan yang lebat. Mereka duduk mengasuh di bawah pohon, duduk di atas batu yang banyak terdapat di tempat itu. Sejenak mereka saling pandang dan Kim San berkata dengan suara memuji. Wah, sungguh senang sekali aku dapat bekerja sama denganmu, In Moi. Engkau memiliki ilmu kepandayan hebat sekali sehingga dengan mudah kita dapat menundukkan komplotan jahat yang mengacau di pedusunan itu. Jangan terlalu memuji, Sanko. Makin tinggi dipuji, akan makin sakit kalau sampai jatuh. Kepandayan ku biasa saja, kalau bertemu lawan yang lebih pandai, tentu aku akan kalah. Eh, bagaimana engkau dapat muncul di sini begini tiba-tiba, Sanko? Engkau hendak pergi ke mana dan dari manakah? Begini, In Moi, setelah menyerahkan kembali kitab-kitab yang dicuri oleh Bok Seng Cun itu kepada para pimpinan Kunlun Pai, aku lalu merantau lagi. Tanpa tujuan, hanya untuk melihat-lihat daerah yang indah dan juga untuk mempergunakan ilmu yang selama ini ku pelajari, menegakkan keadilan dan kebenaran, menentang kejahatan. Wah, engkau memang seorang pendekar budiman dan aku kagum sekali, Sanko. Nah-nah, kini engkau sudah berbalik memuji ku, membuat aku malu saja. Dan engkau hendak ke manakah, In Moi? Aku sedang melaksanakan tugas, mencari seorang jahat pengkhianat Tian San Pang yang bernama Ban Koan. Apakah engkau mengetahui atau mungkin mendengar di mana dia berada, Sanko? Mendengar namanya pun baru sekarang, In Moi. Kalau engkau tidak tahu dia berada di mana, bagaimana engkau hendak mencarinya? Dalam pertemuan terakhir, dia ditolong dan dibawa lari oleh Datuk Sitian Tokong. Nah, maksudku aku hendak mencari di kediaman Datuk itu, di Bukit Menjangan. Maksudmu di Bukit Menjangan yang berada dalam wilayah HOU Hon? Aku mengenal daerah itu, In Moi. Kalau engkau tidak berkeberatan melakukan perjalanan bersamaku, aku mau menjadi penunjuk jalan. HOU ING merasa girang sekali. Ia memang sudah tertarik kepada pemuda ini sejak pertemuan mereka yang pertama kali di Pulau Iblis. Seorang pemuda yang gagah perkasa dan berwatak berbaik, seorang pendekar sejati dari Kunlun Pai. Bertemu pemuda ini merupakan hiburan besar baginya dari rasa nyeri di hatinya karena melihat Chinpo mencinta seorang gadis lain yang cacat mukanya, nyeri hatinya karena Chinpo menganggap ia sebagai adik sendiri yang patut disayang akan tetapi tidak patut dicinta sebagai seorang gadis. Ah, terima kasih sekali, Sanko. Aku memang belum tahu jalan ke sana, apalagi termasuk wilayah HOU Hon yang belum pernah kukunjungi. Jadi engkau tidak menolak melakukan perjalanan bersamaku, In Moi Kim San bersorak gembira dalam hati. Aku akan menunjukkan kepadamu, dan akan menunjukkan pula tempat-tempat lain yang indah dari kerajaan HOU Hon. Akan tetapi, aku agak khawatir, In Moi. Apa yang kau khawatirkan? Si Tian Tok Ong adalah seorang datuk yang sakti. Ilmu kepandainya hebat sekali dan terutama sekali, dia adalah seorang penasihat yang dihormati oleh Kaisar HOU Hon. Karena itu, kalau orang buruan itu-itu dilindungi olehnya, ku rasa akan sukar sekali untuk dapat menemukannya. Andai kata dapat ditemukan juga amat berbahaya kalau harus menentang si Tian Tok Ong. Jangan takut, Sanko. Si Tian Tok Ong tidak berhak mencampuri urusan Tian San Pang. Urusanku dengan Ban Koan adalah urusan dalam Tian San Pang. Kalau dia berkeras melindungi, apa boleh buat? Aku akan melawannya. Aku tidak takut, In Moi. Aku hanya memberitahu agar engkau berhati-hati. Datuk itu mempunyai banyak anak buah. Sedapat mungkin kita menghindarkan bentrokan langsung dengan dia karena kalau dia dibantu oleh pemerintah, mungkin saja kita bahkan dianggap sebagai pemberontak-pemberontak di kerajaan itu dan menjadi orang-orang buruan pemerintah. Baik, aku akan berhati-hati dan tidak bertindak dengan gegabah. Karena engkau yang menjadi penunjuk jalan, aku akan mentaati semua pesanmu. Kim San tersenyum. Bukan begitu, ilmu kepandayanmu jauh lebih tinggi daripada ilmu yang kumiliki. Kita bekerja sama dan untuk menghadapi setiap persoalan kita rundingkan bersama. Setuju? Akur. Keduanya tertawa, merasa saling cocok dan mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah kerajaan HOU Hon di daerah Shansi. Semalam suntuk wichyok HWA atau yang oleh semua bajak laut dikenal sebagai Wong Hai Sian Li menangis di dalam kamarnya. Tidak ada seorang pun mengetahui akan kedukaan hati gadis ini. Ia merasa sengsara dan kesepian setelah Chin Po meninggalkan Pulau Hiu. Ia menjadi tidak betah lagi tinggal di situ. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia telah mengumpulkan semua pembantu dan para anggautanya. Sekarang tiba saatnya aku harus meninggalkan kalian, katanya. Suaranya agak parau dan tidak ada yang tahu betapa sepasang metu itu merah membengkak karena terlalu banyak menangis semalam. Muka itu tetap tertutup cadar. Betapa ingin hati para anggauta bajak laut untuk memandang wajah ketua mereka, akan tetapi tak seorang pun berani menyatakannya. Mereka telah mengetahui bahwa membuka cadar merupakan pantangan besar bagi ketuanya. Siapa berani menyingkap cadar akan kehilangan tangannya. Begitu mendengar ucapan itu, semua orang terkejut. Juga Tok Gan Kim Gau, yang dahulunya merupakan kepala bajak laut yang kemudian oleh Wang Hai Sian Li diangkat menjadi wakilnya atau pembantu utamanya, terkejut sekali. Sian Li, apa artinya ucapan Sian Li itu tanyanya heran. Artinya, aku akan meninggalkan kalian, meninggalkan tempat ini. Dan aku menyerahkan kepimpinan kepadamu, Tok Gan Kim Gau. Akan tetapi ingat, jangan engkau membawa teman-teman melakukan kejahatan. Pakailah peraturan seperti yang telah kugariskan. Jangan membunuh sembarangan, kecuali kalau dalam pertempuran menghadapi orang yang melakukan perlawanan. Jangan membajak orang miskin. Dan pantangan yang paling besar, jangan menculik dan memperkosa wanita. Kelak, sekali waktu aku akan datang mengadakan penelitian dan kalau ada yang melanggar akanku beri hukuman berat sekali. Semua anggauta bajak laut Pulau Hiu itu merasa terharu sekali. Semenjak dipimpin oleh Wang Hai Sian Li mereka memperoleh kemajuan pesat. Bahkan mereka dapat menemukan tempat tinggal di Pulau Hiu dan sebagian besar di antara mereka telah membentuk keluarga dengan berumah tangga. Sebelum itu, kehidupan mereka liar, hanya mengenal membajak lalu menghamburkan uang hasil bajakan sampai habis, membajak lagi dan demikian selanjutnya. Akan tetapi keputusan Chiok Hwa sudah tetap. Ia harus pergi. Semenjak Chinpo menyatakan cinta kepadanya, ia menemukan kebahagiaan luar biasa, membuat hidupnya mempunyai arti yang gemilang. Akan tetapi, perpisahan dengan pemuda yang dicintanya itu, membuat ia tidak betah lagi tinggal di Pulau Hiu. Ia harus pergi, harus mencari pemuda itu. Ia, tidak kuat lagi untuk berpisah dari Chinpo. Dengan sebuah perahu kecil Chiok Hwa meninggalkan Pulau Hiu, diantarkan oleh seluruh anggauta bajak laut sampai jauh. Baru setelah Chiok Hwa memerintahkan mereka pulang, mereka itu tidak mengantar lebih jauh. Dengan cepat perahu kecil itu meluncur menuju ke daratan. Dan Chiok Hwa seolah merasa bahwa dirinya baru saja terlepas daripada belenggu yang amat kuat. Barulah ia merasakan betapa menjadi ketua bajak laut itu merupakan belenggu bagi dirinya, membuat tidak dapat bebas. Kini ia merasa bebas dan lega. Setelah tiba di pantai, ia melihat seorang nelayan tua sedang menjala ikan di pantai. Ia melompat ke darat dan memanggil nelayan tua itu. Paman, maukah pamanku beri perahu ini? Tentu saja nelayan tua itu melongot, seolah tidak mengerti arti ucapan gadis itu. Dia hanya memandang, dengan sinar mata penuh pertanyaan. Chiok Hwa menjadi terharu. Tentu orang ini miskin sekali sehingga membeli sebuah perahu merupakan suatu hal yang tidak mungkin baginya. Dan kini tiba-tiba ada seorang yang sama sekali tidak dikenalnya hendak memberikan sebuah perahu yang baik kepadanya. Tentu saja dia menjadi heran dan tidak dapat berkata-kata. Paman, aku sudah tidak membutuhkan lagi perahuku ini. Kalau Paman mau, hendakku berikan kepadamu. Sekali lagi Chiok Hwa berkata ramah. Nelayan itu memandang wajah yang tertutup cadar dan baru dia menyadari bahwa orang tidak bermain-main dengannya. Diberi perahu? Mau? Tentu saja aku mau, Nona. Akan tetapi, kenapa Nona memberikannya kepadaku? Aku melihat Paman menjala ikan di sini, tentu hasilnya kurang sekali. Kalau menggunakan perahu tentu lebih baik hasilnya untuk kehidupan keluarga Paman. Terima kasih, oh, terima kasih, Nona. Nelayan itu menghampiri dan memegangi perahu itu, mengamatinya dan nampak gembira bukan main. Chiok Hwa lalu meninggalkannya pergi, membiarkannya menikmati miliknya yang seperti jatuh dari atas langit itu. Ia termenung sendiri dan merasa terharu. Sekelumit peristiwa yang baginya tidak berarti apa-apa, kehilangan perahu yang memang tidak dibutuhkannya lagi itu, bagi si nelayan mempunyai arti yang luar biasa besarnya. Mungkin akan mengubah keadaan hidupnya. Tanpa ia ketahui, ketika melakukan perjalanan menuju pulang ke tempat tinggal ayahnya sambil melakukan perjalanan mencari jejak cinpo ia tersesat memasuki daerah sang. Daerah itu masih berbatasan dengan daerah wuyah, akan tetapi ia tidak menyadari. Pada suatu hari tibalah ia di sebuah dusun yang cukup ramai. Ketika ia sedang berjalan itu, terdengar derap kaki kuda yang banyak dan serombongan orang menunggang kuda memasuki dusun itu. Minggir. Minggir dan biarkan kami lewat bentak seorang perwira dan ternyata rombongan terdiri dari tiga puluhan orang berkuda itu adalah pasukan kerajaan wuyah. Di tengah-tengah terdapat sebuah kereta kecil yang ditumpangi seorang laki-laki tua yang nampak ketakutan. Di kanan kiri kereta dikawal oleh dua orang perwira yang nampak gagah. Ciok Hwa tertarik sekali ketika ia melihat orang tua itu melongok keluar melalui tirai kereta yang tersingkap dan pandang mati orang laki-laki itu penuh perasaan takut. Jelas bahwa laki-laki itu merupakan orang tangkapan, atau setidaknya dia duduk di atas kereta itu depukul 1 AM keadaan terpaksa. Ia tertarik sekali dan bertanya kepada seorang laki-laki setengah tua yang juga menonton iring-iringan berkuda itu. Paman, siapakah laki-laki tua dalam kereta itu? Orang itu menghela nafas dan sejenak memandang gadis berkerudung dengan curiga. Akan tetapi mendengar suara yang lembut dan ramah itu dia menjawab juga. Itu adalah Yoksian, dewa obat, yang baru saja dibawa pergi oleh pasukan. Mungkin sekali ada orang penting yang sedang sakit keras dan memerlukan bantuan Yoksian. Ciok Hwa tidak merasa heran. Pada waktu itu, orang-orang berpangkat kekuasaan yang tak terbatas besarnya, bahkan kuasa untuk memaksa setiap orang. Dan ia pun maklum bahwa keselamatan tabib itu tentu terancam. Biasanya, orang berkedudukan tinggi mengharuskan seorang tabib untuk menyembuhkan penyakitnya dan kalau sampai gagal, mungkin saja nyawa tabib itu menjadi taruhannya. Terbayang kembali sinar matu, tabib tua itu yang seperti matu kelinci yang ketakutan, dan ia merasa kasihan sekali. Kemana Yoksian itu dibawanya, paman? Kemana lagi kalau bukan keperbentengan pasukan wulyeh? Kalau ketahuan oleh pasukan sang, tentu bakal ramai dan terjadi pertempuran hebat. Yoksian itu adalah seorang warga negara sang, dan dia dipaksa untuk mengobati seorang wulyeh. Mendengar ini, Chiok Hwa tertarik sekali. Ayahnya, biarpun tidak aktif sekali, adalah seorang yang dikenal baik oleh para pejabat tinggi wulyeh. Bahkan pernah ayahnya diterima Raja Wulyeh dan menerima penghargaan karena ayahnya pernah membantu pasukan wulyeh memukul mundur pasukan sang. Dan kini pasukan wulyeh membawa seorang tabib ke daerahnya, padahal daerah ini masih termasuk perbatasan sang, sehingga keadaannya berbahaya sekali. Berpikir demikian, ia pun lalu membeli seekor kuda dan menunggang kudanya mengejar pasukan yang membawa tabib tadi. Ternyata usahanya mengejar itu terlambat. Ketika ia dapat menyusulnya, telah terjadi pertempuran hebat antara pasukan wulyeh tadi dengan pasukan sang yang jumlahnya jauh lebih banyak. 30 orang pasukan wulyeh melawan 50 orang tentara sang. Tanpa diminta, Ciyok Hwa lalu terjun ke dalam pertempuran membantu pasukan wulyeh yang sudah terdesak itu. Begitu ia masuk dan mengamuk, pasukan sang menjadi kocar kacir. Sepak terjang gadis berkerudung ini hebat sekali dan banyak tentara sang jatuh bergelimpangan di sambar pedang di tangan Ciyok Hwa. Seorang perwira mendekatinya. Nona siapakah tanyanya dengan sikap hormat? Aku adalah putri Tung Hai Moong jawab Ciyok Hwa. Kalau ia memperkenalkan namanya tentu perwira itu tidak akan tahu, akan tetapi ayahnya lebih dikenal. Dan benar saja, mendengar ini, perwira itu lalu berkata, suaranya terdengar girang. Kiranya Lih Yap yang menolong kami. Akan tetapi ku harap Lih Yap suka melindungi tabib itu yang amat diperlukan oleh panglima kami. Mendengar ini, Ciyok Hwa lalu melompat dan menuju ke kereta di mana telah terjadi pertempuran di sekitar kereta. Akan tetapi, tiba-tiba ia melihat seorang pemuda tampan berpakaian mewah, melompat dan beberapa kali suling peraknya menyambar dan robohlah pengawal yang menjaga kereta. Lalu pemuda itu menyingkap tirai kereta, menotok tabib tua itu dan memanggulnya di bawah lari dari tempat itu. Hei-i, berhenti Ciyok Hwa berteriak dan ia pun melakukan pengejaran. Pemuda itu melarikan Yoksian sampai jauh dari tempat pertempuran. Larinya cepat sekali dan Ciyok Hwa harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk melakukan pengejaran. Ia masih belum tahu siapa pemuda itu dan apa maksudnya melarikan si tabib dewa, maka ia hanya mengejar terus. Setelah tiba di sebuah hutan, pemuda itu berhenti berlari dan membalikan tubuhnya. Melihat seorang gadis berkerudung dengan bentuk tubuh yang demikian menggairahkan, pemuda itu tersenyum. Dia memang tampan dan pakaiannya rapi mewah, tangan kanan memegang sebatang suling yang berkilauan seperti perak, tangan kiri memanggul tubuh Yoksian. Hem, Nona, siapakah hengkau dan apa maksudmu melakukan pengejaran kepada kutanya? Pemuda itu yang bukan lain adalah Kang Siao Tai Hiap, pendekar besar suling baja, Kam Song Kui, murid dari si Tian Tok Ong. Tentu saja pemuda yang tinggi hati ini memandang rendah kepada Ciyok Hwa, akan tetapi karena dia pun seorang yang metuk keranjang, melihat bentuk tubuh gadis bercadar itu dia sudah merasa tertarik sekali. Tidak peduli aku siapa, lepaskan dan bebaskan Yoksian kata Ciyok Hwa sambil mencabut pedangnya. Wah, enak saja kau bicara. Susah-susah aku merampasnya, engkau suruh membebaskan. Kami amat membutuhkan bantuannya, maka dia harus pergi bersamaku dan tidak seorang pun boleh melarangnya. Aku yang akan melarangnya bentuk Ciyok Hwa dan ia sudah menerjang pemuda itu dengan pedangnya. Terang. Terang pedang bertemu suling dan Kam Song Kui terkejut setengah mati. Lengan kanannya tergetar hebat ketika dia menangkis pedang itu, berarti bahwa tenaga gadis berkerudung itu seimbang dengan tenaganya. Karena dia memanggul tubuh Yoksian, tentu saja gerakannya kurang leluasa dan menghadapi lawan tangguh ini, berbahayalah kalau dia memanggul tubuh Yoksian. Karena itu dia melemparkan tubuh kakek Tabib itu ke atas tanah dan kini dia melawan dengan sulingnya. Terjadilah perkelahian hebat antara dua orang ini. Sung Kui adalah murid Datuk Barat Sitian Tok Ong sedangkan Ciyok Hwa adalah puteri Datuk Timur Tung Hai Mo Ong. Maka perkelahian antara mereka terjadi dengan sengit dan hebat dan seimbang. Terdengar bunyi derap kaki kuda. Dua orang perwira wulia dan empat orang prajurit yang tadi ikut mengejar sudah tiba di situ dan mereka langsung saja membantu Ciyok Hwa yang telah dikenal perwira itu sebagai puteri Tung Hai Mo Ong. Melihat ini, Ciyok Hwa merasa perlu untuk lebih dulu menyelamatkan Yoksian. Ia lalu menghampiri orang tua yang masih menggeletak tertotok itu, membebaskan totokannya dan menggandeng tangan orang tua itu diajak berlari dari tempat itu. Marilah, Paman, kita lari dari tempat berbahaya ini kata Ciyok Hwa sambil menarik tangan kakek itu untuk berlari-lari meninggalkan Song Kui yang dikeroyok enam orang itu. Terengah-engah kakek itu setelah mereka lari agak jauh keluar dari hutan. Berhenti dulu, Nona, ah, napasku hampir putus kakek itu mengeluh dan mereka pun berhenti untuk mengatur pernapasan. Nona, engkau siapakah yang telah menolongku? Namaku Kui Ciyok Hwa, Paman, dan aku puteri Tung Hai Mo Ong, kata Ciyok Hwa terus terang. Ternyata tabib dewa itu merupakan seorang tokoh Kang Ou juga dan mengenal semua datuk dan tokoh dunia Kang Ou. Aih, kiranya puteri Tung Hai Mo Ong. Nona, engkau telah menyelamatkan aku. Sungguh aku berhutang budi kepadamu. Jangan berkata demikian, Paman. Pula, belum tentu aku dapat menolongmu. Engkau belum terbebas dari bahaya penculikan pemuda bersuling tadi. Biarpun demikian, setidaknya engkau sudah berusaha mati-matian, ini saja sudah menunjukkan kebaikan hatimu. Sungguh tidak kusangka bahwa Tung Hai Mo Ong dapat mempunyai seorang puteri sebaik engkau. Marilah kita lari lagi, Paman. Hem, berlari juga apa gunanya? Ketahuilah, pemuda yang membawa aku lari tadi adalah Kang Siao Tai Hiap. Kang Siao Tai Hiap? Murid dari si Tian Tok Ong. Kalau ada muridnya, biasanya tentu ada juga gurunya. Hahaha, ingatanmu masih baik sekali, Yok Sian terdengar suara nyaring disertai tawa bergelap dan ketika keduanya menoleh, ternyata di situ telah berdiri dua orang yang bukan lain adalah si Tian Tok Ong sendiri dan muridnya, Kam Song Kuwi. Tahulah Ciok Hwa bahwa tentu para prajurit Wu Yeh tadi telah tewas oleh mereka berdua ini, maka ia pun menjadi nekat. Dengan pedang di tangan ia menyerang ke arah si Tian Tok Ong, tangan kanan menusuk dan tangan kiri menggunakan jurus ilmu sila Toat Beng Sin Chiang, menampar ke arah muka. Si Tian Tok Ong hanya meloncat ke kiri dan dua serangan itu leput, kemudian tangan si Tian Tok Ong menyambar ke depan. Melihat sambaran tangan ke arah mukanya ini, Ciok Hwa terkejut sekali dan cepat ia melompat ke belakang untuk menggelak. Akan tetapi lengan tangan si Tian Tok Ong mulur panjang dan di lain saat tanpa dapat dicegah lagi, Tok Ong telah menyingkap kerudung yang menutupi muka gadis itu. Mereka bertiga, si Tian Tok Ong, Kam Song Kuwi, dan juga Yok Sian sendiri terkejut menyaksikan wajah yang amat buruk dari gadis itu. Muka yang penuh dengan benjolan-benjolan menghitam. Terutama sekali Kam Song Kuwi yang tadinya sudah tergila-gila oleh bentuk tubuh dan warna kulit gadis itu, menjadi terkejut dan memandang dengan jijik. Ih, iblis, siluman teriaknya dan dari suling bajanya menyambar. Keluar banyak jarum beracun ke arah muka gadis itu. Chiyok Hwa yang masih tertegun kaget dan marah karena cadar hitamnya tersingkap, tidak mengira akan diserang dengan senjata rahasia ini. Ia masih mencoba untuk mengelak akan tetapi beberapa batang jarum mengenai pipi dan leharnya. Ia pun roboh tak sadar diri. Kam Song Kuwi melangkah maju untuk menggerakkan sulingnya dan membunuh wanita yang mukanya seperti setan itu. Akan tetapi Yok Sian berseru, jangan bunuh. Ia putri Tung Hai Mo Ong. Mendengar ini, tangan kanan si Tiantok Ong bulur dan menangkap tangan muridnya yang memegang suling, mencegahnya untuk membunuh gadis itu. Putri Tung Hai Mo Ong tanyanya, kaget dan heran. Benar, ia sendiri tadi mengaku kepadaku. Sudahlah, tinggalkan saja ia di sini. Yok Sian, mari engkau ikut dengan kami kata si Tiantok Ong. Aku harus mengobati gadis ini lebih dulu dan membiarkan ia pergi dengan selamat. Tidak. Membuang-buang waktu saja bentak si Tiantok Ong. Tabib itu bangkit berdiri dan tegak menantang si Tiantok Ong. Engkau adalah seorang datuk besar yang hendak membawa kemauanmu sendiri. Akan tetapi aku juga Yok Sian dan aku tidak dapat dipaksa atau diancam. Kalau engkau tidak memulahkan aku mengobati gadis ini, biar aku dibunuh sekalipun, aku tidak akan sudi memenuhi permintaanmu. Sejenak kedua orang tua ini saling berhadapan saling berpandangan. Kalau saja saat itu dia tidak membutuhkan tenaga Yok Sian, tentu sudah dipukulnya mati Tabib yang keras kepala itu. Akan tetapi dia tahu bahwa Tabib itu juga seorang tokoh Keng Owi yang aneh dan keras hati. Kalau dia membunuh Yok Sian, tentu dia akan berhadapan dengan banyak tokoh Keng Owi yang marah kepadanya dan juga, dia tidak akan dapat mengharapkan pertolongan Tabib itu. Pula, gadis yang akan ditolong Tabib itu adalah Putri Tung Hai Moong. Tidak enak kalau sampai penyerangan muridnya itu akan menewaskan Putri Tung Hai Moong, hanya akan membuat dia bermusuhan dengan Datuk Timur itu. Baiklah, obati ia cepat katanya sambil menghela nafas panjang, lalu dia berkelebat lenyap dari situ. Ah, suhu memang aneh, kamsong kui mengomel. Gadis setan seperti itu untuk apa dibiarkan hidup? Kalau aku, sebaiknya dipukul mati agar kelak tidak menimbulkan bencana. Tabib itu memandang dengan meti marah kepada pemuda itu. Orang muda yang kejam, tinggalkan kami sendiri, tak sedih aku, pekerjaanku ditonton olehmu. Biarpun Yoksian seorang Tabib yang lemah saja, namun sikap dan suaranya mengandung wibawa besar. Pemuda itu menggerakkan pundaknya. Kutinggalkan juga, engkau akan mampu pergi kemana dia lalu ngeloyor pergi meninggalkan Tabib itu. Setelah guru dan murid itu meninggalkannya, Yoksian lulu memeriksa Ciok HWA. Jarum-jarum itu menancap di kedua pipi dan di dahinya, dan ada sebatang lagi menancap di lehernya. Untung tidak masuk ke dalam daging. Dengan hati-hati Yoksian mencabuti jarum-jarum itu dan bekas tusukan jarum nampak biru menghitam. Setelah membuang jarum-jarum itu, Tabib Dewa itu memeriksa kembali muka dan leher yang terluka tadi. Hem, racun ular. Sedikitnya ada lima macam racun ular terkandung dalam jarum itu. Keji. Sungguh keji sekali. Dia mengeluarkan obat bubuk, mencampurnya dengan arak lalu mengoles dan menekan-nekankan pada luka jarum tadi. Kemudian dia mengeluarkan jarum-jarum emas dan perak dan mulailah dia mengobati gadis itu dengan tusukan jarum pada beberapa tempat di wajahnya dan di lehernya. Setelah membiarkan jarum-jarum untuk sementara menancap di wajah dan leher itu, Yoksian lalu mengeluarkan alat-alat masak obat dari saku bajunya yang lebar, dan pun mengeluarkan obat bubuk dan memasaknya. Obat menjadi racun dan racun menjadi obat, itu sudah menjadi kehendaktian. Orang yang beratak baik selalu mendapatkan pertolongan, itu pun sudah menjadi kehendaktian demikian katanya lirih. Ciyok Hwa merintih lirih. Yoksian mendekatinya dan ketika gadis itu membuka matanya, ia berkata lembut. Nona, jangan bergerak, wajah dan lehermu penuh dengan jarum. Aku sedang berusaha mengobatimu, maka tetap rebah sajalah dan jangan banyak bergerak. Ciyok Hwa menahan diri untuk tidak bergerak. Ia menggerak-gerakan biji matanya untuk memandang kesana-sini, akan tetapi di situ sunyi saja, hanya ada mereka berdua. Paman, dimanakah mereka? Mereka sudah pergi, guru dan murid iblis itu, walaupun mereka tidak pergi jauh dan sewaktu-waktu dapat muncul, kata Yoksian bersungut-sungut. Akan tetapi jangan khawatir, aku bersumpah bahwa kalau mereka mengganggumu lagi, aku tidak akan sudi memenuhi permintaan mereka yang kecil sekalipun. Paman, parahkah lukaku? Aku tadi terkena senjata rahasia, bukan? Beracun. Ya, senjata rahasia jarum. Keji sekali. Beracun amat jahat. Kalau tidak diobati secepatnya, dalam waktu beberapa jam saja engkau tentu akan tewas dengan tubuh hangus. Racun ular itu jahat sekali. Terima kasih, Paman. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan pengorbananmu untukku, Nona. Engkau berusaha menolongku dan engkau menderita begini justru karena aku. Engkau putri Tung Hai Moong, siapakah namamu tadi, Nona? Namaku Kwi Ciok Hwa, Paman. Baik, takkan ku lupakan nama itu. Percayalah, pertolonganmu kepadaku tidak akan sia-sia, Nona. Engkau seorang yang baik hati sekali, Paman. Itu mereka datang. Cepat tutupi mukamu lagi dengan cadarmu, daripada engkau menjadi bahan olok-olok mereka yang keji. Ciok Hwa menutupkan cadarnya yang tadi disingkapkan secara paksa oleh si Tian Tok Ong. Guru dan murid iblis itu datang dan mereka melihat betapa Ciok Hwa sudah sembuh kembali. Haha, kepandayanmu hebat, Yok Sian. Engkau dapat menyembuhkan gadis itu dalam waktu singkat. Tentu engkau akan dapat menyembuhkan orang kami yang sedang sakit berat. Nona, buka cadarmu, aku ingin bicara denganmu. Tidak enak bicara dengan orang yang menyembunyikan wajahnya di balik kerudung kata si Tian Tok Ong. Dengan suara dingin Ciok Hwa berkata, aku sudah mengeluarkan ucapan bahwa siapa yang membuka cadarku akan kubuntungi tangannya. Aku tidak sudi membukanya dan kalau hendak membukanya, harus melalui mayatku. Hahaha, masih bicara besar. Kau kira aku takut kepada ayahmu, si Datuk Timur Tua Bangka? Hayo buka cadarmu. Tidak sudi. Suhu, lebih baik biarkan saja jangan dibuka. Aku menjadi ngeri dan takut melihat wajahnya yang seperti setan kata Kam Song Kwi dan ucapan ini dirasakan lebih menusuk perasaan hati Ciok Hwa, maka ia diam-diam berjanji kepada diri sendiri bahwa kalau ada kesempatan dan saatnya tiba, ia akan membunuh pemuda tampan bersuling baja di sepuh perak itu. Hahaha, engkau benar juga. Nah, nona buruk rupa, kau katakan kepada ayahmu bahwa melihat mukanya, aku masih mengampunimu. Akan tetapi kalau engkau berani lagi menentangku, aku tidak akan mengampunimu lagi. Yok Sian, mari kita pergi. Yok Sian mengambil obat yang dimasaknya tadi, menyerahkan mangkok obat kepada Ciok Hwa. Nona, minumlah obat ini dan engkau akan sembuh sama sekali. Ciok Hwa tidak membantah dan minum obat dalam mangkok itu. Rasanya sepat dan pahit, akan tetapi baunya sedap. Diminumnya habis semua obat itu dan ia mengembalikan mangkoknya kepada Yok Sian sambil mengucapkan terima kasih. Yok Sian membenahi alat-alatnya dan memasukkan kembali ke dalam saku jubahnya yang longgar. Kemudian dia bangkit berdiri. Nona, jagalah dirimu baik-baik dan cepatlah pulang ke rumah orang tuamu. Setelah berkata demikian, baru dia menghadapi si Tian Tok Ong dan berkata, Tok Ong, aku sudah siap berangkat. Guru dan murid itu lalu mengawal si Tabib pergi dari situ. Ciok Hwa merasa tubuhnya masih agak lemah, maka ia pun duduk bersilah di situ sambil menghimpun tenaga murni. Ia merasa betapa obat itu mulai meresap ke dalam tubuhnya dan terasa gatal-gatal pada muka dan leharnya. Akan tetapi ia menahannya dan tidak menggaruknya, tetapi ia merasa gatalnya berkurang dan tubuhnya menjadi segar kembali. Ia menemukan pedangnya yang tadi terpental, lalu membawa pedangnya dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan Ciok Hwa tidak pernah menanggalkan cadarnya dan kalau terpaksa memperkenalkan namanya, ia selalu menggunakan nama Wong Hai Sian Li. Kerajaan Song yang dipimpin oleh bekas General Chao Kuang Ye In yang kini bergelar Kaisar Song Ta Chu memang dapat dikatakan mengalami kemajuan setelah jaman lima wangsa, 907 sampai 960. Pada tahun 960 itu General Chao Kuang Ye In oleh para tentara dan pengikutnya diangkat menjadi Kaisar. Dan berturut-turut dia memimpin pasukannya untuk menundukkan kembali daerah-daerah yang dulunya menjadi daerah Kerajaan Teng dan kini melepaskan diri berdiri sendiri dan dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Song yang semakin luas. Akan tetapi, betapapun juga, kejayaan Kerajaan Song tidak dapat menyamai kebesaran Kerajaan yang lalu, yaitu Kerajaan Teng. Pada masa Kerajaan Teng, Kerajaan ini mampu mempersatukan seluruh wilayah Cina pedalaman. Sedangkan Kerajaan Song tidak dapat mencapai kejayaan seperti itu. Ada empat daerah besar yang tidak dapat dikuasainya, terutama sekali daerah Mancuria Selatan dan Hopah serta daerah Timur Laut yang dikuasai. Sepenuhnya oleh bangsa Kaha Itan yang menamakan dirinya Dinasti Liao. Dan di daerah Yunan terdapat Kerajaan Nancao. Masih ada lagi dua kerajaan lain yang selalu mengganggu, yaitu Kerajaan H.O.U.Hon di Sansi dan Kerajaan Wuyah di sebelah Tenggara. Empat buah kerajaan ini bukan saja tidak mau tunduk, bahkan mereka seringkali mengacau di perbatasan, dan berusaha memperluas wilayah mereka dengan menyerbu ke daerah sang. Sejak zaman dahulu sampai pada zaman Kerajaan Tengg, pemerintah yang berkuasa selalu menunjukkan perhatian mereka ke arah utara dan barat. Bahaya terbesar dianggap datang dari utara dan barat, maka pertahanan tembok besar selalu diperkuat dan lalu lintas. Perdagangan juga ramai melalui jalan melalui Tibet ke dunia barat, India, Turki dan lain-lain.